Hai sensornya tuh udah udah bolongnya harus seperti ini bolong ya jadi nanti untuk masukinnya lagi lebih mudah tuh Hai ini model chipnya hai 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 assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ini ini ada ursa Nano dari lospep kerusakan ini dia di sensor hisapnya ya Oh kita lepas dulu untuk membongkannya Hai stiker yang di casing ini dibaliknya ada baut di bagian bawah ini ini bautnya kita lepas pakai obeng bintang ya Hai plus ya bukan bintang biasa itu obeng plus nah terus kita buka air flow ini kita sedok dikit nah ini kita Hai serak seperti ini Hai udah kita bongkar Hai ini bagian dalamnya dia belum pernah di service nih masih rapi ini tinggal diangkat aja ya bagian pot chargingnya ya Hai aneh kita angkat hati-hati fleksibelnya takut robek ya nanti kalau dirobek kalau dirobek terada ada sudut juga disini ada kap penutup chipnya dan atas kita buka kunciannya disini Hai nah perlahan Ayo kita buka Hai selatip anti panas ini Hai alat untuk melindungi goyang-goyang baterainya Hai ini model chipnya Hai hati-hati ada yang putus kabelnya hai 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 dorong pelahan aja ya dia ada ruang geraknya cuman sedikit jadi hati-hati aja dalam takutnya ada yang patah Hai panel sangat kecil untuk ukuran Hai cip ya hanya cipis gini kecilnya nah ini Hai nah ini ternyata leaking tuh ini leaking dia tuh Hai sensornya udah kemasukan liquid ya Hai umum kerusakan untuk sensor ini seperti itu ya pasti leaking yang hang biasanya kadang merah-merah warna merah saat bisa merah enggak keluar asap tapi isap mau nyala tapi merah ya Nah itu konsulat dari air flow sensor hisapnya ya Ayo kita lepas dulu ininya Hai jalur untuk ke pin Pogo konektornya Hai ini pin Pogo ini kita lepas dulu kabelnya aja nggak usah dari atas sebab Hai kerusakannya bukan dari Hai pin Pogo ini ya tapi dari sensornya jadi sensornya yang kita eksekusi nah ini udah lepas Ayo kita Hai tepatin yang baik ini punya seperti ini dia Hai nanti kalau untuk lepasnya itu halnya cipit tulang udah basah gitu ya untuk lepasnya kita harus hati-hati pakai Hai soldernya Hai kalau bisa ada pencepit jadi lebih aman ya Jangan lupa untuk subscribe kami like biar kami semangat di-like ya jadi kami akan memberikan pengalaman berbagi pengetahuan tentang seputar dunia service Hai five-nya mau pot mau pipe saya akan review secara perbaikinya walaupun ilmu saya masih sedikit tapi kita saling berbagi Oke semoga bermanfaat Terima kasih yang udah subscribe apalagi yang sudah ngelike sih yang sering share Hai saya sering terima kasih untuk semuanya sobat-sobat semuanya Vepers yang udah ngebantu channel kami Hai Oke ini cara melepas Hai sensornya jadi dibalik ya Nah dibalik Hai seperti ini Hai kita Zoom ya Hai kaki tiga di sensor ini Ayo kita kasih timah dulu dikit nah Hai di bagian bawahnya Hai bisa dipakai pinset Hai biar lebih cepat ya Hai walaupun kadang di solder juga langsung copot tapi kadanglah agak lama Nah kita bantu seperti ini Hai nah ini udah copot Oh ini serinya seri G Hai plus Minggi nah posisinya ya plus Minggi ini ingetin ya Nah nanti saat pemasangan misalnya tidak enggak ada sensor seri G ini bisa kita jemper Hai kadang terbalik ya posisinya kalau ini kan Hai plus Minggi dan kroseksi R itu posisinya Hai eh R min plus ya dibaliknya jadi pemasangnya nanti harus diperhatiin Oke ini Hai harus kita jemper kalau karena saya stoknya cuman ada Hai seri D dan R Oke nih ini kalau yang punya stoknya kalau beli seri G kadang susah saya masih kesulitan mencari seri G cuman yang ada D dan R ini sekarang kita jemper ya kita jemper karena saya punya stoknya seri R hai 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 sedang Hai sedangkan ini seri g-golok nah ini seri R saya punya cara masanya nah secara masanya kita Hai si kawat ini kita tiang ini kita pakai gunting kuku cek kita potong ya biar nggak ngeganggu nah ini kita kita potong seperti ini Hai tanpa kawatnya Ayo kita Hai pakai pasang penjepit biar Hai lebih kelihatan aman jadi kadang kalau terlalu kecil itu Hai kawat jemper atau sisa timah kadang nyatu ke pin yang lainnya itu nanti konsep ya nggak bisa nggak berfungsi Hai biasanya Hai nih kita pakai kawat jemper saya lid dua biar agak kuat Hai Enggak di lilit juga juga nggak papa cuman kalau saya lebih amannya lilit dua kenapa lilit dua jadi biar enggak terlalu cepat putus ya bukan karena faktor panas sebenernya nggak ada panasnya cuman Hai Nying cuman lebih kuat aja karena takut saya pengiriman jauh balik lagi karena garansi kasihan juga maka saya bikin kuat ya Hai ini juga saya bikin aman jadi jangan khawatir jika servis di kami akan mudah rusak lagi asal jangan ditiup perawatannya ini kita timah kita solder pin satu D Hai nih yang airnya kita Hai solder Hai dan kita potong sesuai ini ya sesuai ukuran ya perlindungi semangat kita potong bagiannya kayaknya cukup sekitar Hai lima senti Ayo kita pasang lagi yang minyak enam plus nya Hai sama ukurannya segitu kita potong juga kita bikin sama semuanya Hai nah udah itu Hai sekarang kita pasangin kepinnya ingetin pemasangan tadi ya Hai posisinya samain dengan yang tadi Hai minding Hai R di G Hai plus di plus ya Ayo ingetin kakinya seperti ini ya jadi jempernya seperti ini Hai jempernya seperti ini Hai jangan perhatiin tangan ya tangan jelek banget jatuh Hai mohon maaf kamu juga pekerja keras kadang nguli jadi Hai servis itu hobi saya yang servis web yang kecil-kecil elektronik saya hobinya di tangan jelek tulet maaf ya Hai abain tangannya ya jari-jarinya caka-cakan Ayo kita ambil ilmunya seperti ini cara mencemperan Hai hati-hati jangan sampai ada yang Hai search menyatu timah kabel semua diperhatiin biar nantinya pemasangannya itu enggak Hai berulang-ulang Hai kalau chipset ini sering kena panas nanti bisa error Oke ini udah kita pasang seperti ini Hai diperhatiin Hai Jangan lupa untuk like dan subscribe channel kami biar kami semangat yang belum subscribe silahkan subscribe jadi di biar channel ini selalu memberikan tutorial tentang service web yang bermanfaat untuk semuanya nah sebenarnya cara-cara kami ini untuk teknisi ya kalau yang Hai sama sekali kurang hobi dengan elektronik mungkin agak kesulitan sering nanya Hai gimana caranya gimana caranya padahal semua tutorial yang ada di konten kami itu semuanya sudah jelas jadi tinggal pemahamannya aja kalau short ini kita cek ada budal tentang short Hai konsulat banyak tentang short Hai saya udah share Hai ini kita berbagi tentang jumper dari seri Hai G ke R Hai sama aja seri D ke G sama semuanya sensor itu sama cuman beda di kaki-kakinya ini udah kita jumper Hai nah ini kita jumper nanti kita lindungin pakai lakban ya pakai sulatif apa gitu biar Hai dia nanti saat ditekuk Hai dilipat enggak enggak ngeganggu ya Hai enggak ngeganggu hai 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 cipnya ya enggak ngeganggu jalur-jalurnya Hai kita jajah Hai nah nyala ya Hai nah oke ini udah aktif dan sekarang kita rakit ke casingnya ini perhatikan juga semua Hai yang dipasang jangan sampai ada ngetinggalan Hai di cuman pakai dua baut di bagian casing di luar Hai yang lain udah terpasang Hai cara masuknya cuma mudah semua juga mungkin bisa cuman kita perhatiin jangan sampai ada nyangkut ya ya jangan lupa di lindungi lagi pakai lakban ya pakai solatif biar nanti nggak gerak-gerak si baterainya Hai pejah sampai ada yang kesangkut di casingnya Hai seperti ini hai 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 semoga konten ini bermanfaat dan bisa dicoba di rumah Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sampai ketemu lagi di channel kami berikutnya hai 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 hai